Bapak diam sini, tunggu siapa? Untuk sini, Bini. Bapaknya masih was-was sama istrinya. Pulang hotel ya? Bapak nggak bisa bahasa Indonesia ya? Tak bisa. Bisanya bahasa Madura aja? Madura. Hotelnya Bapak jauh ya? Ini kenal dengan Bapaknya, tak? Ini suami saya. Oh, ini istrinya? Iya, saya cari kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Bismillah. Apa kabar, sahabat Gilbi semua? Semoga semuanya sehat. Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Untuk semua yang mau lihat video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji. Karena itu semua wajib dan penting. Tadi Umi Gilbi lewat jalanan sini. Sudah dua kali balikan. Dan Umi Gilbi melihat ada bapak-bapak. Tadi pertama sebalikan. Ada bapak-bapak diam di satu tempat di sini. Dan sekarang aku balik lagi ke sini. Ternyata bapaknya masih ada dalam posisi yang sama di sini. Ini bapak-bapaknya. Ini Umi Gilbi feeling pasti bapak-bapaknya. Ini ada sedikit masalah mungkin. Nggak bisa pulang ke hotel. Kita tanya aja. Bapak, Assalamualaikum. Bapak Indonesia kah? Mana Indonesia-nya? Sungenep. Sungenep. Madura. Madura. Teman mana? Teman bapak? Teman bapak mana? Teman bapak. Bapak bisa bahas Indonesia? Bisa Indonesia. Bisa Indonesia? Bisa, nggak Madura kok. Orang Madura. 100 orang berangkat. Bapak diam sini tunggu siapa? Bapak. Untuk sini bini. Bini. Oh, istri. Istri. Di mana istri bapak? Di sini istri bapak. Istri bapak udah keluar belum dari tadi? Saya dari tadi lewat ke sini dua kali ngelihat bapak. Ini sendirian di sini. Coba saya lihat ininya boleh? Maaf ya, Pak. Hayah, plaz. Bapak mau pulang? Pulsang. Mau pulang? Saya orang Indonesia. Yuk, saya pulang antar yuk. Pulang? Pulang. Oh, nunggu istri dulu. Istri dulu. Istri pakai baju ini juga atau beda? Ya. Pakai baju ini juga? Ya. Bini di mana ya? Tadi di sini. Bini bapak sama kawan atau sendiri? Sendiri. Sendiri? Bapak. Dua atau dua? Ada dua orang. Ada kawannya ya? Ada. Ada kawannya. Bapak ada telepon tak? HP? Bawa HP nggak? Nggak bisa kok ngepon. Nggak bisa HP. Istri bapak kan ada kawan. Bawa dia seseorang. Ada kawan dua orang? Ada dua. Ada dua orang. Bapak ini mau pulang hotel atau mau tunggu bini? Kalau... Mereka posang. Mereka posang apa? Mulai ke hotel. Pulang ke hotel. Yaudah saya antar yuk. Insya Allah istri bapak ada dengan kawan kan? Bawa dia seseorang. Mau tunggu? Yaudah tunggu sebentar nanti kalau nggak ada kita pulang aja. Bapak tahu tak pulangnya lewat mana? Tidak ngerti. Tidak ngerti. Yaudah kita pulang yuk. Saya antar. Bini bapak ada teman kan ya? Ayo saya antar hotelnya di sana. Di Hayah Plaza kan. Maaf pak saya lihat dulu. Hayah Plaza. Nama bapak siapa? Bapak Irsad ya? Bapak Irsad. Bapak Irsad. Bapak bawa apa ini? Oh untuk hidung ya? Bapak sehat? Sehat Alhamdulillah. Bapak dari tadi sudah subuh di sini terus ya? Sedari subuh berarti bapak sudah dua jam dong berdiri di situ ya? Sekarang jam delapan. Tadi kan aku lewat jalanan sini udah dua kali balikan. Terus aku lihat pertama lihat bapaknya di posisi yang sama. Terus aku balik lagi. Bapaknya masih ada di situ. Bapaknya masih was-was sama istrinya. Pulang hotel ya? Hotel? Ya. Ini bapak kebosang di sini. Hmm? Ini istri ini kebosang kok. Istri? Istri bapak takutnya nggak ada. Bapak nggak bisa bahasa Indonesia ya? Nggak bisa. Bisanya bahasa Madura aja? Nggak bisa. Bapak pulang dulu ke hotel. Nanti istri bapak mutawif yang carikan ya? Nanti kalau bapak nggak pulang ke hotel nanti nggak ada yang antar bapak. Nggak apa-apa bapak pulang aja ke hotel ya? Nanti ustadz yang carikan bini bapak oke? Ya? Nanti bini bapak dicarikan ustadz. Ya, Pak ya? Bapaknya sayang banget sama istri. Masya Allah. Terharu sampai nunggu berjam-jam istrinya. Bapak, jangan khawatir, jangan takut ya. Bismillah ya. Dan bapak tadi cerita katanya anak bapak kerja di Mekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ketemu sama anak di Mekah? Nggak ketemu, Ki. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Saya datang di Madinah. Oh, di Madinah? Itu Madinah. Oh, udah ketemu? Jadi suara wajah datang di Madinah. Oh, iya, iya. Kita bicara, kita ngobrol, nggak nyambung. Bapak Madura, saya Jawa Barat ya, Pak ya? Tak apa-apa lah, Pak ya? Kita saudara. Bapak sehat-sehat ya? Nanti sampai hotel, bapak makan ya. Bapaknya tadi disuruh minum dulu, nggak mau. Terus mau dibelikan roti dan minuman pun, bapaknya nggak mau. Katanya pengen cepat pulang. Yaudah, ini dari sini kita masih lurus. Dan aku udah ngawasan. Kita jalan tadi dari sana. Nah, dari sana kita jalan. Kita cuma berdua aja sama bapak. Bapak ini usia berapa? Umur berapa? Bapak umur berapa? Sekot petong atau sekot. Sekot petong, 70? 30. 70? 70, nggak tau oke ya. Pokoknya bapak ini sudah sepuh tapi masih sehat. Amin. Semoga anak-anaknya atau saudaranya yang melihat video ini. Ini bapak ada dengan saya di Madinah. Dalam keadaan tersesat. Tapi Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan bapak. Agar bisa bantu bapak dengan setuluh hati. Bisa antar bapak ketemu dengan teman-temannya. Walaupun kita bahasanya agak rancu ya. Nggak apa-apa. Dari sini kita masih lurus. Nyebrang ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hotelnya bapak agak jauh. Hotelnya bapak jauh ya. Hotelnya bapak jauh. Ini depan. Bapak kaki sakit nggak? Nggak, Alhamdulillah. Semoga bapak jadi umroh mabrul ya. Nah. Dari sini masih lurus sedikit. Tuh hotel bapak. Ya, betul. Betul hotel bapak ya. Alhamdulillahirrahim. Pak, sini jebrang, Pak. Hati-hati, Pak. Alhamdulillah. Sudah takut? Sudah tenang ya? Tenang. Alhamdulillah. Nanti ada bini bapak di hotel. Ya. Yang depan, Pak. Sini, Pak. Nah, hotel bapak ini nih. Oke, Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga. Di hotel bapak ini. Ini namanya Haya Grand. Ini kalau bapaknya perempuan udah aku pegangin deh tangannya dari tadi. Ini hotel bapak ya. Yuk. Masuk. Betul ini hotelnya? Ya. Alhamdulillah. Kita ke restoran ya. Kita ke restoran. Sini, Pak. Lewat sini aja. Jangan lewat tangga. Kasian bapaknya. Kalau ke restoran nanti ada temen-temennya, bapak. Bapak kamar berapa? Ini sama tuh kopernya. Sama kayak bapak ya. Sama ya? Ini mana? Nomor berapa? Seto. Satu, dua. Iya, Mas yuk. Masuk, masuk. Kita ke restoran dulu. Aduh, duduk, duduk. Ya Allah, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf. Sakit gak? Iya. Enggak. Maaf ya. Kita cari temen bapak di restoran ya. M. Yuk, Pak. Ini kita sudah ada di restoran ini. Mau cari temen bapak. Ini, Pak. Gak ada orang Indonesia. Sepet kata-kata dulu. Nah, ini temen bapak. Ini satu kelompok gak dengan bapak? Iya, dari mana? Dari Madura, Ibu? Iya. Dari Madura? Alhamdulillah, ini bapaknya nyasar. Dari subuh, katanya. Saya mau komunikasi dengan bapaknya, tapi bapaknya gak bisa bahasa Indonesia. Madura, ya. Ini kenal dengan bapaknya, tak? Kenal? Oh, ini istrinya? Iya, saya cari kemana-mana. Ya Allah, sini ke pinggir-ke pinggir. Saya ketemu bapak. Ketemu bapak di sana. Katanya nunggu bini. Berarti ini istrinya. Iya, saya ke sana, ke sana, ke sana, kemari. Berapa kali? Suka tiga kali. Gak ditemu. Mana? Ditemukan di mana? Saya temukan di depan gerbang. Terus? Delapan. Terus, saya mau antarkan bapaknya, kata bapaknya, saya mau tunggu bini. Bapaknya khawatir sama ibu. Bapak tunggu ibu, ibu cari bapak. Berarti gitu ya. Iya. Ya Allah, Alhamdulillah. Tadi... Makasih, makasih. Sama-sama. Tadi, saya mau antarkan bapaknya ke sini. Cuman bapak bilang, saya gak mau pulang dulu. Saya mau temuin dulu istri. Aku bilang, istri bapak pasti sudah di hotel. Saya mau antar. Sudah berapa kali ke sana. Oh, ya Allah. Oleh subuh sampai sekarang. Ya Allah. Saya lama. Sama bapak sampai satu jam. Bapaknya gak mau pulang. Mau tunggu bini. Alhamdulillah. Saya antar. Saya antar. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya sudah tenang jadinya. Bapak saya antar ya pulang ke hotel. Saya tak tunggu bini katanya. Yaudah. Saya antar. Udah gitu. Bapaknya mau balik lagi. Balik lagi ke masjid. Saya mau tanya bini. Saya dari Bandung, bu. Ibu sehat. Alhamdulillah. Maaf. Saya kepikiran. Alhamdulillah. 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 Sudah bertemu ya. Ini kakak Amam, ya? Alhamdulillah. Sudah bertemu. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya kurang komunikasi karena beliau kan gak bisa. Iya. Saya gak bisa Indonesia. Gak bisa Madura. Maaf. Iya. Bandung saya. Alhamdulillah. Sudah jumpa. Ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Jumpa dengan. Ternyata bapaknya mengkhawatirkan. istrinya. Ini istrinya ternyata. Ternyata istrinya cari-cari bapak. Cari. Puter-puter. Mulai subuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Sudah pulang ya. Bapaknya suruh cerah dulu. Kasih ya. Grup. Masuk ke anak saya. Grup. Iya. Hilang. Sudah hilang gitu. Alhamdulillah. Grup. Ini siapapun anak bapak yang melihat video ini. Alhamdulillah. Bapak dengan ibu sudah ketemu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Kalau gitu saya mau lanjut pulang saja. Anak jalan. Jalan. Apa bahasanya? Saya jalan lagi jauh. Iya, jauh. Gak apa-apa. Yang penting bapak sudah ketemu. Kerja apa di sini? Enggak. Saya di sini gak kerja. Saya di sini ada suami, ada anak. Enggak. Saya tinggal di sini. Tapi ada anak, ada suami. Katanya anak bapak juga kerjanya di Mekah. Iya. Iya, di Mekah. Alhamdulillah. Ternyata 18 tahun. Alhamdulillah. Doakan anak bapak yang nonton video ini. Semoga sehat panjang umur. Alhamdulillah bapaknya sudah bertemu dengan istrinya. Ini berarti bapak dan ibu saling mencari ini. Bapak cari ibu, ibu cari bapak. Alhamdulillah. Makasih ya Pak ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Saya gak bisa. Jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Bilang. Iya, jangan ulangi lagi. Bapaknya harus dijaga ya. Saling menjaga. Iya, gak punya hati. Kalau saya akan bisa dihubungi sama teman. Kalau saya. Alhamdulillah. Ya sudah, saya pamit ya ibu ya. Iya, iya, iya. Sehat ya. Assalamualaikum ibu. Salam. Sehat-sehat. Eh, maaf. Makasih. Ya, dadah Pak. Fi'amanillah ibu. Saya pamit ya. Makasih. Ya, dadah. Nanti masuk ke video saya gak apa-apa ya. Sudah. Pak, Pak ibu. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah sahabat semua. Iya, saya kesana. Alhamdulillah sudah bertemu dengan istrinya. Aduh, terharul banget. Berarti ini suami istri sering mencari. Alhamdulillah berkat kesabaran ya. Kesabaran Bapak, kesabaran saya semua sudah bertemu dengan keadaan sehat. Selama tidak ada satu kekurangan apapun. Semoga kita semua berkumpul di jadahnya Allah. Semoga kita semua saling mencintai, saling mengasihi, saling melengkapi kepada pasangan kita. Ketika ada kejadian ini, semoga kita bisa meniru kesetiaan Bapak dan kesetiaan ibu yang barusan. Mungkin dia bangkit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.